Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman Hari ini kita balik lagi ya Di mata kuliah effective communication Atau communication business Kalau udah minggu lalu kita udah ngomongin Soal basic concept of communication And then we talk about Communication process Especially in organization Hari ini kita akan ngomongin Tentang bagaimana Komunikasi di lingkungan Atau dunia yang diverse Dan global marketplace Kenapa sih ini penting Untuk teman-teman pahami Bagaimana berkomunikasi Di lintas budaya Karena sebelum kita ngomongin Itu global marketplace Atau global work environment Bahkan di kelas kita aja Atau di lingkungan UNG aja Itu culture-nya udah beda-beda Cara komunikasinya juga beda-beda Antara satu dengan yang lain Kita perlu tahu bagaimana skill komunikasi yang baik Terhadap orang tersebut ya Antara yang satu dengan yang lain itu pasti beda-beda Nah tapi dalam buku ini Lebih menekankan dalam komunikasi bisnis Komunikasi efektif bagaimana kita berkomunikasi Untuk lintas budaya Nah selanjutnya adalah Di dalam komunikasi lintas budaya Tentu ada peluang dan tantangan Opportunity and challenges Di dalam intercultural communication Apa itu nanti kita akan diskusi bersama Namun teman-teman bisa lihat Di slide ini Ya teman-teman Nah ini adalah grafik atau figur Yang menggambarkan bagaimana International of communication skills Itu memberi opportunity yang sangat baik Bagi seseorang ketika dia bisa mengelasai Bagaimana untuk berkomunikasi Skill komunikasi di lingkungan internasional Nah survei bilang bahwa ternyata International communication skills itu Bisa meningkatkan Ngeboost profit revenue and market share itu Hingga berapa persen nih Lebih dari 90 persen ya Katakanlah ini 90 persen itu International communication skills Bisa ngeboost profit revenue and market share Dan ternyata Communication skills itu Dia bisa mempengaruhi Bisnis effort kita ya 50 persen Jadi dari grafik ini Dapat kita simpulkan bahwa International communication skills Itu sangat diperlukan Karena itu dapat memberikan peluang Dan kekuatan bagi kita Untuk bisa berhasil di bisnis Oke Nah kemudian Kita akan lihat Bagaimana Inclusion and diversity Di sebuah perusahaan Dari dulu hingga sekarang Masih menjadi concern Sehingga Perusahaan itu beramai-ramai Untuk menunjukkan Bahwa mereka itu Concern kepada yang namanya diversity Oke sebentar ya Teman-teman bisa perhatikan Bagaimana video ini Open Open a door And it opens all the others Open a mind And see what happens next No great thing No beautiful invention Was created in a vacuum It happens When we leave our comfort zone And come together Embrace faiths Cultures Disabilities Differences Embrace Races Ages Ideologies Personalities Creating a tool Or device Nobody saw coming Humanity is plural Not singular The best way The world works Is everybody in Nobody out So who we're made of Is everyone Differences Differences Not just celebrated But essential Many more women in charge Equal pay for equal work Everywhere A new generation of Apple More diverse Than the one that came before Open is not just Who we are But what we believe As a company Because humanity Isn't singular It's plural The truth is We don't see things the same The power is We don't see things the same Ya Ya itu tadi ya teman-teman Salah satu video Campaign ya Saya pikir komunikasi Dari perusahaan Apple Bagaimana dia menjunjung tinggi Yang namanya diversity Dan itu adalah Bagian dari marketing communicationnya Ya terutama Ke bagian yang Public relation Bagaimana si orang Si brand ini Bisa bermanfaat Bagi social Dia menunjukkan Bagaimana culture Di tempatnya itu Sangat menjunjung tinggi Yang namanya perbedaan Nah Kalau teman-teman perhatiin Mungkin banyak juga Banyak banget Perusahaan-perusahaan Yang juga Mengkomunikasikan Hal yang sama Karena ini menjadi Sebuah Competitive advantage Oke Nah Apa aja sih Kira-kira yang Menjadi Keuntungan Dari Workforce Diversity Tadi kalau Lihat di video tadi Ada beberapa Kata kunci ya Humanity is plural Not singular Dengan Banyaknya orang ya Semua orang Datang Dengan berbagai Karakternya Berbagai ide Itu memunculkan Apa Yang pasti adalah Memunculkan More views And ideas Jadi dengan Adanya lingkungan Kerja Atau lingkungan Kita saat ini Yang Diverse Gitu ya Itu akan Menciptakan Banyak pandangan Dan banyak ide Nah itu akan Apa It creates Creativity Jadi di video tadi Juga Apple menunjukkan Bahwa Creativity Kemudian teknologi Yang dia ciptakan Itu bukan dari Satu orang saja Tapi banyak orang Yang bergabung Dengan more views And ideas Menciptakan Creativity Terus yang kedua Apa Keuntungan yang kedua Adalah dengan lingkungan Kerja yang Diverse Gitu Yang beragam Kita jadi Faham Bagaimana Pasar di luar sana Karena otomatis Pasar itu kan Sangat luas ya Dan dengan Luasnya itu Berbagai macam Orang Karakter Di dalamnya Dengan lingkungan Kerja yang Diverse Itu menolong Kita Mengerti Bagaimana Karakter dari Pasar tersebut Yang ketiga Adalah Assessing a broader Of pool of talent Nah Dengan banyaknya Orang-orang Yang bergabung Dalam perusahaan Diverse Mereka Punya Yang namanya Keunggulannya Masing-masing Kemudian Baik itu Soft skill Ataupun hard skill Walaupun Tadi banyak yang Diceritain di video Tadi Ada yang Disability Tapi mungkin Mereka punya Sesuatu Yang Menjadi Keunggulannya Mereka Jadi Dengan adanya Banyaknya Orang yang bergabung Di tempat kita Lingkungan yang Diverse Itu memungkinkan Perusahaan Untuk bisa Menggapai Talent-talent Yang lebih Beragam Kemudian Nah Selain Selain tadi Ada Apa namanya Advantagesnya Atau Keuntungan Di dalam Lingkungan Yang Diverse Atau Intercultural Communication Di dalamnya Kita Punya tantangan Di sini Tantangannya apa Aja Yang pertama Itu adalah Tidak mudah Tidak gampang Bagi kita Untuk berkomunikasi Seperti di video Pada pertemuan kita Yang pertama Atau kedua Saya masih ingat banget Even we are In the same room We speak In the same language Miscommunication Can happen Bayangkan Kalau misalnya Proses komunikasi Itu tadi Meskipun kita Di satu ruangan Yang sama Dengan bahasa Yang sama Kita tatap muka Itu miskomunikasi Bisa aja terjadi Nah Tantangan Di dalam Intercultural Communication Itu maka Lebih Besar lagi Karena kita Mungkin Speaking in The different language Berbicara Berkomunikasi Dengan bahasa Yang berbeda Non-verbal Communication Yang juga Mungkin Berbeda Nah Bagaimana Kita menghubungkan Orang-orang Ya employees Yang ada di dalam Suatu perusahaan Dan itu Diverse Itu pasti Akan lebih sulit Dibandingkan Dengan yang Katakanlah Misalnya Local Company Nah Yang kedua Adalah Dengan perbedaan Tadi Bagaimana Kita menyatukan Orang-orang ini Agar bisa Bekerja sama Working Together Closely Untuk Menghasilkan Apa Productivity Kayak kita Ngobrol di Minggu lalu Bahwa Communication Yang efektif Di dalam Sebuah Organisasi Itu akan Menciptakan Yang namanya Engagement And Dia akan Meng-create Yang namanya Productivity Dari sebuah Company Atau Organisasi Nah Yang ketiga Adalah Challengenya Bagaimana Kita melakukan Proses komunikasi Itu ya Sending and Receiving the Message Pasti Memiliki Hambatan Yang lebih Besar Dibanding Jika kita Berkomunikasi Yang lokal Atau regional Seperti itu Oke A company's Cultural Diversity 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 Budaya Itu Mempengaruhi Bagaimana Pesan Bisnis Itu Dikonsive Dikompose Dideliver Kemudian Receive Dan Interpretasi Jadi Kalau kita Lihat Kata-kata Ini Semua Adalah Proses Proses Komunikasi Ya Teman-teman Jadi Culture Influences Di dalam Komunikasi Itu Mencakup Apa Saja Disitu Ada Bahasa Kemudian Ada Non-verbal Sainsnya Kemudian Word Meaning Atau Time and Space Issues Atau Rules Di dalam Human Relationship Kita Bersambungasi Oke Nah Konsep Of Culture Apa sih Budaya itu Culture Itu Adalah Serangkaian Ya Serangkaian Sistem Yang Terdiri Dari Simbol Beliefs Atau Kepercayaan Kemudian Attitude Atau Sikap Values Nilai Expectation Itu Harapan Dan Norma-norma Perilaku Yang Memang Ini Diakini Secara Bersama Oleh Lingkungan Tertentu Nah Kita Ini We Belong To Several Cultures Yang Dimana Culture Ini Mempengaruhi Bagaimana Cara Kita Untuk Berkomunikasi Nah Selanjutnya Culture Ini Juga Punya Karakteristik Ya Dia Itu Otomatis Jadi Emang Kadang-kadang Karena Kita Dibentuk Oleh Lingkungan Budaya Keluarga Yang Paling Dekat Dengan Kita Secara Tidak Sadar Culture Tersebut Melekat Misalnya Kalau Saya Dulu Kan Orang Sumatera Sampai Sekarang Orang Sumatera Maksudnya Di Medan Dengan Gaya Bahasa Yang Selalu Saya Dengar Atau Cara Berjalan Cara Berperlaku Itu Berpengaruh Sampai Dengan Sekarang Contohnya Misalnya Kecepatan Dalam Berbicara Biasanya Lingkungan Saya Itu Kalau Ngomong Biasanya Agak Kencang Suaranya Baik itu Volume Ataupun Speednya Dan Itu Berpengaruh Pada Saya Yang Mungkin Akan Berbeda Dengan Orang Yang Berada Di Pulau Jawa Seperti Itu Culture Itu Koheren Logis Dan Konsisten Jadi Emang Karena Itu Hidup Di Masyarakat Berkembang Secara Logis Dan Konsisten Tetap Diterapkan Yang Ketiga Adalah Kadang Culture Itu Komplit Sifatnya Kadang Kadang Dia Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Besar Dan Menjadi Sebuah Filosofi Jadi Misalnya Kayak Kita Culture Di Indonesia Bagaimana Kita Menghormati Orang Tua Itu Tentu Ada Filosofi Di Belakangnya Seperti Itu Kemudian Nah Di Dalam Culture Ada Konsep Konsep Yang Mungkin Bias Seperti Etnocentris Dan Stereotyping Nah Ini Menjadi Hambatan Dalam Proses Komunikasi Yang pertama Etnocentrism Jadi Kita Itu Judging Atau Menilai Orang Lain Berdasarkan Standar Kita Etnocentris Jadi Kita Benar-benar Ngedepanin Yang namanya Standar Kita Ya Lu Harus Ngikutin Kayak Gue Doang Standarnya Jangan Kayak Punya Kamu Seperti Itu Atau Xenofobia Xenofobia Itu Kita Merasa Takut Untuk Berinteraksi Dengan Strangers Atau Foreigners Jadi Ada Beberapa Karakteristik Orang Yang Ketika Berinteraksi Dengan Orang Lain Dia Itu Merasa Fear Takut Nah Yang Ketiga Adalah Stereotyping Jadi Dia Itu Adalah Melekatkan Atribut Tertentu Berdasarkan Budaya Si Orang Si Orang Ini Misalnya Contohnya Kayak Saya Oh Biasanya Orang Medan Itu Ngomongnya Kasar Kenceng Kecepetan Nah Itu Adalah Bagian Dari Stereotype Padahal Tidak Semuanya Seperti Itu Oke Kemudian Nah Gimana Kita Ber Apa namanya Berdamai Practicing Atau Mempraktikan Bagaimana Pluralism Di dalam Budaya Itu Jadi Bagaimana Kita bisa Menerima Budaya Dengan Pandangannya Mereka Jadi Kita Berkomunikasi Jadi Tidak Judging Di Depan Yang Pertama Adalah Kita Hindari Untuk Bikin Asumsi Asumsi Tertentu Judging Di Depan Atau Bikin Judging Avoid Making Judgment Dan Kita Butuh Cari Tau Dulu Lawan Bicara Kita Itu Culturnya Seperti Apa Jangan Sampai Kita Langsung Judging Di Depan Dan Akan Menyebabkan Yang Kesalah Context Ada Yang Namanya High Context And Low Context Kalau Teman Teman Bisa Analisis Dua Orang Yang Berada Di Kiri Ini Dikatakan Dengan High Context Biasanya Orang Timur Tapi Berbeda Dengan Yang Tiga Di Sini Dia Low Context Perbedaannya Adalah Biasanya Dari Cara Mereka Berkomunikasi Yang High Context Ini Akan Lebih Kepada Kayak Kita Orang Indonesia Ya Eh Pake Wuh Kayak Gitu Jadi Lebih Ke Arah Normanya Lebih Lebih Tinggi Dibanding Kalau Ini Lebih Santai Kalau Ngobrolnya Nah Kalau Yang Low Context Oke Nah Legal And Ethical Difference Di Dalam Perbedaan Itu Juga Ada Aspek Legal Dan Ethical Jadi Dalam Menghadapi Hal Itu Semua Kita Perlu Melakukan Apa Ya Latar Belakang Dulu Kira-kira Si Orang Ini Latar Belakangnya Dari Mana Kemudian Berilah Pesan Yang Jujur Yang Tidak Bertele-tele Dan Tanpa Judgment Dan Kita Harus Tetap Menghargai Yang Namanya Perbedaan Budaya Jangan Karena Judgment Tertentu Seperti Itu Selanjutnya Nonverbal Difference Di Dalam Intercultural Communication Walaupun Apa Namanya Di Dalam Intercultural Communication Itu Tidak Hanya Verbal Ya Yang Ada Peluang Dan Tantangan Tapi Ada Juga Nonverbal Difference Bagaimana Cara Kita Mengucapkan Salam Gitu Ya Atau Ketika Kita Pertama Kali Bertemu Terus Touching Behavior Seperti Yang Saya Contohkan Minggu Lalu Kayak Misalnya Di Dalam Sebuah Pertemuan Bisnis Untuk Orang Orang Di Negara Eropa Touching Ketika Bertemu Rekan Bisnis Itu Mungkin Tidak Hanya Salaman Tapi Lebih Kepada Apa Namanya Cipika Cipiki Gitu Kan Yang Berulang Kali Tapi Berbeda Dengan Orang Yang Mungkin Berada Di Mediteranian Atau Di Timur Ya Hanya Biasanya Mungkin Touching Behaviornya Sekedar Salaman Seperti Itu Kemudian Posture Bagaimana Kita Berdiri Membungkuk Kalau Misalnya Di Jepang Itu Bagaimana Apa Namanya Membungkuk Itu Kan Adalah Salah Satu Budayanya Bagaimana Dia Menghormati Dan Greetings Tapi Siapa Yang Lebih Duluan Membungkuk Dan Seberapa Rendah Bungkukan Tersebut Itu Dipengaruhi Oleh Social Status Kemudian Formalitas Di Dalam Berbicara Dan Facial Expressions Nah Kadang-kadang Non-verbal Differences Itu Kan Bisa Dilakukan Misalnya Dengan Bentuk Signing Seperti Ini Misalnya Nah Ini Kalau Di kita Artinya Itu Oke Tapi Di Jepang Itu Menandakan Give me a Coins Gitu Ya Atau Di Kanada Ya Kalau Nggak Salah Ini Menandakan You are Zero Jadi Nol Gitu Jadi Ketika Kita Signing Yang Seperti Ini Itu Harus Berhati Hati Terhadap Siapa Lawan Bicara Kita Karena Bisa Menimbulkan Makna Yang Berbeda Oke Kemudian Age Differences Ya Ada Budaya Yang Sangat Menghargai Anak Muda Tapi Ada Juga Budaya Yang Sangat Menghargai Senioritas Nah Itu Oleh Karena Itu Teman-teman Kita Disini Harus Bisa Menilai Kira-kira Kita Berada Di lingkungan Yang Seperti Apa Dan Itu Akan Mempengaruhi Bagaimana Kita Bersikap Ya Atau Mungkin Juga Ada yang Budaya Dia Benar-benar Menghargai Multiple Generations Nah Selanjutnya Gender Differences Nah Gender Differences Ini Juga Mempengaruhi Dalam Komunikasi Lintas Budaya Misalnya Perception Antara Men Dan Women Itu Berbeda Misalnya Ini Di Sebuah Perusahaan Laki-laki Cenderung Dianggap Lebih Efektif Untuk Dijadikan Seorang Employee Dibandingkan Perempuan Atau Laki-laki Itu Mungkin Lebih Cenderung Rasional Dibandingkan Perempuan Nah Atau Perempuan Dianggap Terlalu Perasa Sensitive Karena Mungkin Karena Ada Naluri Keibuan Dan Itu Bisa Dilihat Dari Percentage Of Management Rules Kalau Kalau Dilihat Teman-teman Sekarang Ini Mungkin Board of Directors Dari Sebuah Perusahaan Didominasi Oleh Laki-laki Namun Beberapa Tahun Belakangan Saat Ini Sudah Mulai Penggerakan Equal Kesetaraan Gender Dimana Salah Satunya Board of Directors Perempuan Ini Sedang Ditingkatkan Contohnya Mungkin Di BUMN Saat Ini Ada KPI KPI Dimana Talent Perempuan Itu Harus Sekian Persen Di Dalam Posisi DOD Atau Talent Perempuan Dalam Perusahaan Itu Harus Sekian Persen Itu Menunjukkan Bahwa Perusahaan Saat Ini Sudah Mulai Bergerak Untuk Ke Arah Gender Equalities Nah Terus Kalau Yang Ketiga Itu Different Communication Style Seperti Saya Sampaikan Tadi Kecenderungannya Adalah Laki-laki Dengan Karakter Yang Lebih Rasional One Fokus Berbeda Dengan Perempuan Yang Mungkin Lebih Ke Arah Emotional Jadi Cara Kita Berkomunikasi Pun Itu Pasti Agak Berbeda Ketika Kita Misalnya Presentasi Di Depan Directors Yang Dia Laki-laki Kita Harus Menyajikan Yang Namanya Data Karena Emang Dia Pasti Lebih Rasional Kalau Yang Perempuan Mungkin Kita Bisa Mengambil Sisi Emosionalnya Mungkin Ketika Kita Memulai Percakapan Kita Mulai Dengan Oh Anaknya Umur Berapa Bu Itu Bisa Memunculkan Keterikatan Emosional Sehingga Proses Komunikasi Itu Mungkin Bisa Menjadi Lebih Lancar Seperti Itu Nah Kemudian Di Antara Selanjutnya Adalah Religious Differences Bagaimana Isu Religious Ini Bisa Mempengaruhi Di Dunia Kerja Tergantung Tadi Dari Personal Beliefs Dan Workplace Issues Nah Kalau Kita Telisik Lagi Ada Beberapa Lingkungan Kerja Yang Misalnya Oh Kamu Kalau Mau Masuk Di Bank Ini Kamu Harus Lepas Kerudung Nah Itu Kan Masuk Kepada Religious Issues Nah Nah Ini Yang Perlu Kita Cari Tahu Juga Ada Kenalan Saya Dia Saat Ini Dia Seorang Muslim Kemudian Dia Bekerja Sebagai Sales Manager Sales Region Manager Di Sebuah Bank Asing Tapi Ketika Dia Berangkat Kerja Dia Kerudungan Pas Di Kantor Dia Itu Lepas Kerudung Karena Emang Workplace Mengharuskan Seperti Itu Kemudian Ability Differences Nah Ini Terkait Dengan Bagaimana Orang-orang Yang mungkin Istimewa Disability Itu Kita Harus Menghargai Di dalam Sebuah Lingkungan Kerja Jadi Konsepnya Disini Adalah Bagaimana Kita Menghargai Individu Setiap Individu Dengan Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Dan Kita Harus Sensitif Terhadap Perbedaan Tersebut Kemudian Penyesuaian Yang dilakukan Organisasi Atau Company Itu Bisa Dilihat Dari Sarana Dan Prasarana Yang Dihadirkan Misalnya Lingkungan Kerja Yang Untuk Orang Disability Ada Tempat Terus Beradanya Atau Mungkin Kamar Mandinya Ada Pegangannya Atau Mungkin Assistive Technology Yang Memang Disesuaikan Misalnya Orang Yang Tidak Bisa Mendengar Dia Bisa Berkomunikasi Lewat Apa Seperti Itu Nah Kemudian Bagaimana Kita Melakukan Adaptasi Kepada Other Business Culture Budaya Budaya Yang Lainnya Seperti Apa Nah Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Culture Yang Berbeda Ini Kita Perlu Menghindari Yang namanya Personal Bias Kita Perlu Paham Bagaimana Budaya Kita Dan Bagaimana Itu Membentuk Komunikasi Kita Itu Pun Kita Harus Terapkan Kepada Lawan Komunikasi Kita Lawan Bicara Kita Harus Faham Bagaimana Mereka Dibentuk Dan Bagaimana Komunikasi Itu Bepengaruh Pada Mereka Kemudian Yang kedua Adalah Be careful About Applying The golden Rule Jadi Kadang-kadang Sering Ada Kata-kata Begini Treat People The way You want To be Treated Jadi Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Orang Tapi Ada Hal Dimana Orang Harusnya Treat People The way They want To be Treated Kadang-kadang Mungkin Antara Saya Dan Dia Itu Tidak Sama Inginnya Jadi Kita Harus Golden Rule Berubah Jadi Bukan The way You To be Treated Tapi The way They Want To be Treated Perlakukan Mereka Sebagaimana Mereka Ingin Diperlakukan Jadi Bukan Sebagaimana Kita Ingin Diperlakukan Kemudian Yang Ketiga Adalah Exercise Tolerance Flexibility And Respect Jadi Untuk Di dalam International Communication Skills Ini Kita Perlu Untuk Melatih Toleransi Dan Fleksibilitas Kalau Kita Terlalu Strict And Kaku Kita Akan Sulit Untuk Bisa Beradaptasi Yang Ketiga Adalah Practice Patience And Maintain Sense Of Humor Nah Kadang-kadang Ketika Ngombrul Sama Orang Itu Sense Of Humor Nya Kan Beda-beda Jadi Kita Perlu Melatih Kesabaran Dan Kadang-kadang Selera humor Itu Bisa Menolong Kita Di Saat Sesuatu Yang Weird Yang Agak Atau Embarrassing Moments Tapi Tidak Semua Orang Punya Humor Skills Yang Baik Tapi Mungkin Bisa Dilatih Seperti Itu Ini Adalah Gambar Yang Terakhir Teman-teman Figur Figur Yang Terakhir Bagaimana Kita Melakukan Komunikasi Yang Efektif Lintas Budaya Kita Harus Yang Pink-pink Ini Kita Perlu Pelajari Enhanced Sensitivity To Culture And Diversity Dan Improve Intercultural Communication Skills Sebenarnya Figur Ini Sudah Saya Jelaskan Satu Persatu Saya Ingin Teman-teman Mengasah Kemampuan Konseptualnya Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Teman-teman Ini Dirangkum Menjadi Bagian Ini Saya Ingin Teman-teman Melakukan Analisis Analisis Dan Membuat Contoh Serta Memberikan Kesimpulan Berdasarkan Gambar Ini Dan Penjelasan Dari Saya Ataupun Sumber-sumber Lainnya Jadi Tugas Tugas Masing Adalah Please Analyze Analisis Figur Ini Dan Give An Example Jadi Teman-teman Nanti Silahkan Browsing Contoh Komunikasi Lintas Budaya Yang Buruk Atau Baik Silahkan Pilih Salah Satu Dan Kaitkan Bagaimana Dengan Effective Communication Across Culture Dan Give The Conclusion Jadi Teman-teman Bisa Ambil Dari Buku Bisa Ambil Dari Artikel Jurnal Atau Sumber Lainnya Yang Credible Jadi Gunakan Bahasa Sendiri Untuk Menjelaskan Figur Ini Dan Ini Dilakukan Individual Teman-teman Membuatnya Sendiri Tidak By Tim Di Dalam Satu Lembar Kertas Secara Tulis Tangan Teman-teman Jadi Teman-teman Dengan Tulis Tangan Jadi Membaca Lagi Supaya Masuk Di Kepalanya Jadi Diodatnya Adalah D-1 H-1 Sebelum Kita Ketemu Di Minggu Depan Oke Nanti Kalau Ada Yang Mau Ditanyain Silahkan Nanti Disampaikan Demikian Materi Untuk Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Raja 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 Terima kasih.